Intro Untuk memeriahkan hari jadi Taman Bunga Poska yang pertama, pengelola tempat wisata ini menyelenggarakan beragam kegiatan, salah satunya makan buah gratis. Dalam kegiatan ini, pengelola menyediakan 1 ton buah cempedak, 500 kilo langsat, dan 1000 buah papakin, serta 3000 ikan buah rambutan. Buah-buah ini dibeli dari masyarakat sekitar. Kegiatan makan buah gratis digelar di area lapangan bola di belakang taman ini pada 2 Februari 2020. Ratusan pengunjung berpartisipasi pada kegiatan makan buah gratis ini. Dalam waktu kurang lebih 5 menit, buah lokal habis diperebutkan warga. Pengelola Taman Bunga Poska, Muhammad Ajini mengatakan, Makan buah gratis ini sebagai bentuk syukur atas pencapaian yang dilakukan pengelola wisata Taman Bunga Poska. Selain itu, melalui kegiatan ini, pengelola juga berniat mempromosikan buah lokal, serta meningkatkan perekonomian warga sekitar. Tujuan kita untuk kegiatan makan buah ini yang pertama adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita karena atas pencapaian yang diperoleh oleh Taman Bunga Poska selama satu tahun ini. Yang kedua tujuan kita ini adalah untuk mempromosikan buah lokal. Artinya buah lokal ini bisa dinikmati oleh berbagai macam pengunjung dari luar kabupaten. Selanjutnya, kami juga ingin mengangkat ekonomi masyarakat karena buah lokal itu kami beli dari masyarakat sekitar dengan harga yang pantas, bukan harga di bawah pasar. Selain makan buah gratis, pengelola mengadakan kegiatan dalam bentuk budaya berupa pertunjukan bela diri kuntau dan kegiatan keagamaan berupa solawatan. Taman Bunga Poska ini merupakan salah satu objek wisata yang banyak berinovasi dan dikelola secara mandiri oleh warga sekitar. Muhammad Aditya, Tufita Balong, Melaporkan.